Ratusan masa dari gabungan sejumlah Ormas berkumpul di Taman Pancasila, Kota Tegal untuk menolak kerancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang dinilai telah bertentangan dengan prinsip dasar Pancasila. Mereka beranggapan RUU-HIP rentan disusupi paham komunisme yang bertentangan dengan TAP MPRS No. 25 tahun 1996 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Selain berorasi dan meneriakan Yel-Yel sambil membentangkan sepanduk dan poster tuntutan, Masa yang emosi sempat membakar replika bendera PKI beramai-ramai. Ormas yang turut dalam aksi ini diantaranya Pemuda Pancasila, FKPPI, Front Pembela Islam, Pemuda Mohamadiyah, KOKAP, Alumni 212, dan sejumlah Ormas lainnya. Masa mendesak DPR dan pemerintah segera mencabut RUU-HIP dari Proklenas karena akan mendegradasi Pancasila menjadi Eka Sila dan Trisila serta berpotensi memicu kebangkitan Partai Komunis Indonesia akibat tidak dimasukkannya TAP MPRS No. 25 tahun 1996 tentang pembubaran PKI dalam konsideran RUU-HIP. Pancasila itu sejak saya sekolah, itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jadi nggak bisa lagi kemudian dibikin RUU. Berarti nanti kalau dibikin RUU, disesakan, dia menjadi undang-undang. Posisinya berada di bawah undang-undang dasar. Nggak bisa. Yang namanya Pancasila harus di atas. Sumber dari segala sumber hukum. Usai melakukan demonstrasi di Taman Pancasila, Kota Tegal, sejumlah perwakilan ormas menyerahkan aspirasi mereka ke DPRD, Kota Tegal. Masa mengancam akan mengerahkan masa lebih besar jika pemerintah dan DPR tidak segera mencabut RUU-HIP dari Program Legislatif Nasional DPR RI. Aksi demo ini sangat minim pengamanan dari petugas penegak hukum.